Intro Nama Tririsma hari ini cukup populer di telinga masyarakat Apalagi ketika ia aktif sebagai wali kota Surabaya Hampir setiap hari sosoknya warawiri di media Namun sekarang entah kenapa sosok Tririsma yang dulunya aktif di depan layar Kini seolah hilang dari peredaran Lantas bagaimana kabar serta nasib Tririsma? Berikut adalah 7 fakta karir, aset kekayaan hingga kontroversi Tririsma hari ini Yang tak pernah terekspos ke muka publik Mari kita simak ke videonya Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Pendidikan Lahir pada 20 November 1961 di kota Kediri, Jawa Timur Tririsma hari ini atau yang populer dengan nama Burisma Merupakan anak dari pasangan M. Chu Zuzaini dengan ibu Siti Muajiatun Meskipun berasal dari keluarga sederhana, di mana ayahnya hanyalah seorang PNS di kantor pajak Namun hal itu tak mengendurkan semangat Burisma untuk menempuh bangku sekolah Dimulai dari bersekolah di SD Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973 Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 10 Surabaya Burisma yang saat itu sempat mengidap penyakit asma berhasil bangkit dari keterpurukan Ia justru berhasil menjadi atlet lari andalan kota Surabaya saat bersekolah di SMA Negeri 5 Surabaya Usai lulus SMA tahun 1980, ia melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan arsitektur di Institut Teknologi 10 November Dan meraih gelar sarjana pada tahun 1987 Burisma yang belum puas dengan rayahannya itu melanjutkan pendidikan S2 program manajemen pembangunan kota Di perguruan tinggi yang sama dan meraih gelar master pada tahun 2002 Jinjang Karir Burisma mengawali karir sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah kota Surabaya sejak tahun 1997 Di masa itulah namanya kerap menghiasi struktur organisasi pemprov kota Surabaya Dengan menduduki beberapa jabatan strategis Seperti Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 1997 Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya 2001 Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan 2005 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2008 Hingga Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 2010 Namanya semakin mentereng usai pada tahun 2010 Ia diusung oleh Partai PDIP ke Pilkada Wali Kota Surabaya bersama pasangannya Bambang Dwi Hartono Mereka berhasil meraih suara terbanyak yang menjadikan Burisma sebagai perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Surabaya Beberapa tahun kemudian kinerjanya yang luar biasa bagus mengantarkan Burisma kembali terpilih sebagai Wali Kota Surabaya untuk kali kedua pada tahun 2016 dan menjabat sampai tahun 2020 Prestasi Selama masa baktinya di Kota Surabaya terlebih saat menjabat sebagai Wali Kota Burisma yang handal dalam urusan Tata Manata Kota berhasil merubah Kota Surabaya Yang tadinya gersang menjadi lebih adem dengan pembuatan berbagai taman yang tersebar di berbagai sudut kota Titik banjir yang kian berkurang setiap tahunnya Praktek pungli yang semakin menurun Pembenahan berbagai fasilitas seperti pembuangan sampah dan pedestarian menjadi lebih baik hingga menutup lokalisasi terbesar di Surabaya yakni Dolly Karena itulah Burisma sempat meraih beberapa penghargaan prestisius Di antaranya masuk majalah Forbes dalam kategori 10 perempuan inspiratif di dunia pada tahun 2013 Menempati posisi ketiga Wali Kota Terbaik Dunia tahun 2014 versi World Mayor Prize atau WMP Hingga meraih penghargaan dari London Summit Leaders dalam kategori Novative City of the Future pada tahun 2014 Karena prestasi memukaunya, Burisma sering dicap sebagai salah satu politikus wanita paling berpengaruh di Indonesia saat ini Keluarga Burisma menikah dengan seorang lelaki bernama Joko Sabtowaji Berbeda dengan dirinya yang terjun ke dunia politik, suaminya Joko Sabtowaji merupakan seorang insinyur yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Mojokerto, Jawa Timur Menurut pengakuan suami Burisma, ia memang lebih suka berada di belakang panggung Berbeda 180 derajat dengan Burisma yang kita tahu sangat aktif dan suka tampil di depan banyak orang Sementara itu mereka juga memiliki dua orang anak Yang pertama ialah Fuad Bernardi, pria lulusan teknik informatika ITS ini kabarnya akan terjun di pemilihan anggota DPRD Jatim 2024 Ada pun sang adik Tantri Gunarmi yang merupakan lulusan S2 manajemen Unair, memiliki keinginan menjadi PNS Tak seperti sang kakak yang akan terjun ke dunia politik mengikuti jejak ibu mereka Aset Kekayaan Meskipun termasuk pejabat yang jarang mengumbar harta kekayaannya, namun jumlah aset milik Burisma ternyata juga tak kalah dengan pejabat lain Berdasarkan data LHKPN Maret 2023, Burisma memiliki total kekayaan sebesar 16,7 miliar rupiah Dengan rincian 6 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di kota Surabaya dengan estimasi harga sekitar 13,2 miliar rupiah Alat transportasi dan mesin sebesar 1,5 miliar rupiah Berupa mobil Mitsubishi Pajero SPR24L Dakar tahun 2017 seharga 400 juta rupiah Mobil Mitsubishi Pajero SPR24L Jeep tahun 2022 seharga 585 juta rupiah Mobil Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4x2 AT Jeep tahun 2021 bernilai 485 juta rupiah Ditambah harta bergerak lainnya senilai 160 juta rupiah Serta khas dan setara khas senilai 2,5 miliar rupiah Kontroversi Lenar sebagai sosok pekerja keras dan pro dengan rakyat kecil Burisma juga dikenal sebagai sosok yang lugas dan ceplas-ceplos Tak heran jika dalam beberapa kesempatan, Burisma terlihat marah-marah terhadap bawahannya Atau siapapun yang menurutnya bekerja tidak sesuai dengan arahannya Salah satu yang paling diingat tentu saja saat ia menjabat sebagai wali kota Surabaya Oktober 2017 kemarin Dalam acara apel pagi, Burisma menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan publik Di lingkungan Pemkot Surabaya yang menurutnya kurang maksimal Emosi Burisma semakin membunca setelah di pertengahan pidatonya Salah seorang ASN kedapatan bergurau Seperti tak mendengarkan arahan yang disampaikannya Burisma tampak berlari ke barisan ASN dan menyuruh ASN tersebut Untuk maju ke depan berdiri di dekat petugas upacara Hal serupa juga pernah terjadi satu tahun sebelumnya Saat itu, Burisma tengah sidak ke kantor di Suduk Capil, Surabaya Ia dibuat geram karena melihat pelayanan pembuatan EKTP yang terkesan lemot dan bertele-tele Yang membuat antrian warga membludak dan banyak warga yang harus bolak-balik ke kantor di Suduk Capil Di momen tersebut, ia juga mengecek komputer pembuatan EKTP yang tampak sedang mengalami kendala Namun saat itu, para pegawai di sana malah diam Yang membuat Burisma mencak-mencak dan memanggil kepala di Suduk Capil untuk menanyakan di mana ahli IT Tak cukup sampai di situ, di salah satu ruangan, Burisma tampak memarahi pegawai di Suduk Capil termasuk kepala di Suduk Capil Burisma merasa malu dengan pelayanan di Suduk Capil yang buruk Ia juga menyebut kalau sampai ada warga yang kecelakaan akibat bolak-balik mengurus EKTP Maka itu artinya para pegawai sudah berbuat dosa kepada rakyat Kini Burisma menjabat sebagai Menteri Sosial sejak 23 Desember 2020 lalu Kinerjanya juga bagus sama seperti dahulu Hanya saja di saat masih menjabat sebagai wali kota Surabaya Burisma sangat sering masuk pemberitaan Baik dengan kabar belusukannya Ataupun dengan deretan prestasinya yang dianggap membanggakan oleh warga Surabaya Kondisi tersebut nyatanya berbanding terbalik saat ia pindah ke ibu kota yang memiliki dinamika politik yang lebih keras daripada Surabaya Di sini ia masih sering belusukan sebagai seorang Menteri Sosial Namun hal tersebut rupanya tidak mendapat respon positif Malahan ia sempat dituding pencitraan hingga disebut tukang marah-marah tak jelas oleh warga Jakarta Mungkin karena itulah Burisma sekarang memilih untuk tidak terlalu mempublikasikan setiap kegiatannya Tapi di sisi lain Burisma tetaplah seorang Menteri yang punya kapasitas yang hebat Buktinya belakangan ini ia juga masuk dalam Bursa Calon Wakil Presiden Indonesia 2024 Suatu hal yang langka Terlebih Burisma bukan berasal dari keluarga politikus Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video Bye-bye